Oke kan, jumpa lagi kan Jadi kita sekarang lagi ada di Kecamatan Panawangan Kebetulan tadi habis bensin, jadi kita ngisi bensin dulu Melanjutkan perjalanan, kita mau ke Selajam B Kuningan Di awal tadi cerita bahwa Panawangan adalah kecamatan terakhir di Ciamis Yang berbatasan dengan Kuningan Yang ke arah balik kita itu Ke arah jalan raya ya Nah ini pasar Panawangan Desa Panawangan, jadi kita belok kiri Melanjutkan ke Selajam B Ini juga perjalanan saya pertama Jadi bila ada salah-salah Kata atau salah-salah Penyebutan nama Mohon di Maklum Jadi tadi di belakang kita itu adalah pasar Panawangan Karakter jalan bagus Cuman memang ini jalan pintas ya kan Masih terlihat kecil Tapi sudah terlihat ini Desa yang indah, yang adem Terlihat dari tadi saya nanya Disambut Dengan senyuman Jadi wajar kalau di desa itu Masih terkenal Dengan ramah tamahnya Ini Tidak jauh dengan Tadi rute sebelum kesini Dari Panjalu ke Panawangan Jadi sebelumnya Saya Ngambil rute Panjalu Panawangan Sekarang Panawangan Selajam B Kuningan Jadi perbatasan Antara Ciamis Kuningan Ini Desanya Keren Jadi di Sebelang Sana itu Kalau bisa dilihat Sudah nampak Pedesaan Yang mungkin Nanti kita Tuju ke sana ya Wow Harus hati-hati juga Ini juga Ada pemberitaan Rawan Longsor Sama Seperti tadi Jadi masih Banyak pohon Bambu Terus pohon-pohon Produktif Ada pohon Aren juga Ini Sudah Ada Pemukiman Jadi masih Terbilang Dekat Dekat Ke pusat Jadi tadi Memang Jalan Raya Panawangan Jalan Raya Panawangan Itu Masih Belum Terlalu Jauh Dusun Lebak Jeru Desa Panawangan Ada Dusun Lebak Jeru Jagabaya Jadi Sekarang Kita Ada Di Desa Jagabaya Wow Kalau disini Masih Terlihat Ada Pesawahan Ini Sepertinya Gerbang Desa Terlihat 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 atau gerimis semoga-moga masih dikasih terang biar kita bisa menyajikan pemandangan melalui dengan kamera dengan bagus Wow gila jajinya sepanawangan Wow yang herannya juga disini ada rumah mewah nih tapi sepertinya sudah lama Wow ada angkutan tapi kayaknya itu bukan angkutan sini ya Wow 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 Oh ya jarak ke arah eh tadi yang kita tunjukin sekitar Oh 23 kilo jadi ini kantor desa Jagabaya tadi sempat salah jalan jadi kalau yang tadi tadi tuh ke arah kuningan bisa cuman katanya ada longsor di Cipasungnya jadi susah jadi sarankan lewat sini Wow Wow ke arah deta desa Natanagara panawangan turun hujan kan Oh Oh ini juga padahal Hai padahal jam sudah menunjukkan 11 lebih 45 tapi tapi suasana cuaca disini gelap wow 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 ini masih jadi kita masih di desa Jagabaya masih perjalanan menuju Selajam Bay kuningan ini masih kondisinya tidak jauh dengan tadi maparah jalanannya hanya sekecil ini sekitar dua meter lah tapi pemandangannya terus desanya asri kan wow sungguh wow keren banget ini wow mungkin si gogo map itu tadi menyarankan hanya setengah jam ya karena memang lalu lintas disininya nyaris tidak ada ke macetan wow wow jalannya kan kecil tapi curam gitu untungnya si asfalnya bagus nah seperti ini ini ada pemukiman di bawah wow 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 desa Jagabaya kampung pamengker desa Jagabaya Alhamdulillah masjidnya juga bagus hmm wow wow kita nanjak lagi kan jadi sekalinya ada pertanjakan juga ekstrim hehehe waduh waduh sekali dia peturunan juga nikomnya lumayan wow 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 ini ada perkampungan yang mungkin ini perkampungan yang paling rame ini hmm yang tadi saya lewati eh semenjak masuk ke dari pasar panawangan wow 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 ini seperti ini tuh tapi ke arah sini mah ga kerasa capek karena sejuk atau karma memang baru turun hujan ya tapi kalau melihat dari alamnya itu memang ini kan hutan melewati hutan-hutan kayak gini jadi tidak terlalu panas ini juga tadi si bapak bilang sering terjadi longsor disini mungkin seperti ini ya maksudnya ini masih gerimis tapi masih terang segini di Jagayakbaya menuju Selajambe oke kita juga pakai Google Maps lumayan ada sinyal sorry kalau kamerinya seling diusap karena ini gerimis takutnya menghalangi pemandangan jadi Jagayakbaya sudah kita lewati ya kita sudah masuk ke desa Natanegara kalau tidak salah tadi lihat pemandangan dan situasinya masih tidak jauh beda dengan dari awal kita mulai ada pohon pinus lumayan sudah jauh ini dari pusat kecamatan pasar pasar terus ada pembensin jadi kayaknya kalau yang mau ngaprak sebaiknya ngisi bensin dulu di panawangan tadi ini juga ada rumah-rumah sederhana jadi jadi ini sudah masuk desa yang lumayan padat pemukiman wow ini dusun pari gembor natanegara panawangan ciamis disini disini juga ternyata penghasil kayu kayu kayu-kayu yang disengaja ditanam untuk dipakai untuk kebutuhan industri wow keren jadi kita sekarang sudah turun lagi ganda wow 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 ini memang tidak bikin kapok main kesini sepertinya juga tidak cukup kalau cuma sehari pun kan ngabolang disini kan orang lagi kerja bakti oke co-driver saya sedang memegang handphone karena map sudah ada sinyal tapi kita sudah di jalur yang benar tadi kalau tidak salah nama dusunnya pari gembor besanata negara ini jalurnya keren ini sayang kalau dilewati bangun wah 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 tuh juga ada tempat kedusun nah kita sekarang menanjak lagi dan dan ini pengalaman pertama yang berkesan gitu jadi jadi jalannya memang sekarang sudah mengecil beda di pertama kita masuk wow desanya sungai yang ramai sih wow 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 aduh 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 ini sudah semakin jauh dari pusat panawangan wow jalannya memang kecil ini kalau yang masih belajar hariwang khawatir gitu jalannya gini mudun terus mudun terus wah wah nah ini mungkin pemukiman yang ramainya juga kan oh tapi bersih desanya Tia rapih pos kamling pojong dua kita ada di dusun pojong dua ini juga nah ini sunagara jati oh kesini kita diminta pelok kiri kan oh iya ini adalah jembatan bojong bismillah jadi jadi ini adalah aduh harus konsentrasi ini adalah desa jembatan Cijolang eh jembatan bojong waduh jembatannya ngeri betul kita berhenti dulu lah jembatan bojong ini adalah perbatasan antara kuningin dan Ciamis kan muri tadi ini motor kesini ini sungai Cijolang ngeri ini goyang-goyang tadi naik motor NME kan lumayan berat ya sungai Cijolang istri saya lagi beristirahat saya juga mau istirahat dulu ah kini perjalanan masih menuju Selajambe ya jadi kita sudah dihadapkan dengan sawah sawah oke perjalanan panawangan Selajambe sepertinya sudah mau sampai karena di depan kita itu sudah jalan raya ini jalan alternatif yang tadi juga kita sempat nanya-nanya karena kalau di maps itu tidak diarahkan kesini kan ini pengalaman yang asik sungai Cijolang yang membelah kuningan Ciamis jadi kalau melihat peta memang susah ini karena jalannya juga seperti ini bukan jalan raya oke kita ke arah kiri ke arah kanan itu ke arah Subang Cilebak saya pernah jadi bisa di ubek-ubek di video saya yang lain ini juga ada wow ada apa namanya tikungan yang tajam wow ini perjalanan yang tidak membuat kapok jalan bagus pemandangan keren pokoknya Ciamis kuningan keren wow ini memang daerah dikelilingi oleh perbukitan dan jadi kiri kanan kita itu perbukitan ini kepala desa cantilan oke ini desa cantilannya kan desa cantilan selajam kalau namanya pecamatannya oke kan jadi segini dulu perjalanan panawangan selajam kuningan perjalanan yang melewati batas antara Ciamis dan kuningan dari desa cantilan kecamatan selajambe saya ucapkan haturnuhun sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya haturnuhun maafkan kata-kata yang salah sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya sampura sunggan wow cantilan keren